yang insyaallah di dalam kesempatan ya kajian ya sejarah peradaban Islam ya kajian Ba'dazur ini kita akan telah berkenaan dengan daulah-daulah Islam turko-mongol ya semenjak ya seljuk ilhanat hingga Ottoman insyaallah ini pembahasan berkenaan dengan materi ya seperti layaknya kapitas selekta yang kita coba padupadankan kita kodifikasi dari pembahasan pembahasan sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga kita telah mengetahui ya bahwasannya ya berkenaan dengan pembahasan pembahasan sebelumnya ternyata ada banyak apa namanya tuh pertanyaan begitu ya yang belum tertuntaskan dan siapa tahu mungkin diantara kita ada hal yang ingin apa bertanya lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan daulah-daulah yang kemudian dibangun oleh ya bangsa ataupun satu kelompok diantara kaum muslim yang kemudian dikenal beretnik ataupun beras turko-mongol tadi begitu ya dan ini juga sekaligus juga menjawab apa yang kemudian pekan kemarin disarankan oleh Pak Misbah ya berkenaan dengan ya insyaallah di pertemuan pekan depan siapa tahu mungkin ada hal yang ingin dijelaskan kembali ya ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya tuh belum tertuntaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kita mulai kajian di pekan hari ini di siang hari ini dengan sama-sama baca basmala Bismillahirrahmanirrahim daulah-daulah Islam turko-mongol sejak seljuk ilhanat hingga utuman begitu ya berkenaan dengan keberadaan dari orang-orang yang kemudian dikenal sebagai turko-mongol begitu ya sebagaimana yang sudah kita bahas berulang kali begitu ya dalam pembahasan di pertemuan sebelumnya bahwa kita mengetahui bahwasannya keberadaan dari orang-orang etnik atau ras ataupun kelompok manusia yang disebut sebagai turko-mongol tadi memiliki tabiat dan karakteristik yang yang berbeda dengan keumuman umat manusia yang lain mereka memiliki tabiat yang keras kasar bahkan kemudian suka merusak dan membinasakan bahkan ketika mereka sudah menjadi sosok petarung ataupun sosok ksatria ya mereka adalah orang-orang yang terampil ya berperang di lapangan berperang di Medan Laga begitu makanya kemudian dalam kontes ini kemudian kita akan paham ya ada wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita kaum muslim berkenaan dengan karakteristik bangsa turko-mongol tadi ya dua wasiat tadi sudah sering dibahas ya sudah sering dijelaskan bahwa wasiat yang pertama adalah kita diminta oleh bagina nabi jangan menjadi pihak pertama yang jangan mengawali perseteruan dengan orang-orang turko-mongol ataupun ya jangan mengawali ya permusuhan dengan orang-orang turki-mongol tadi ya kemudian wasiat yang kedua bahwasannya di antara orang-orang turki tadi di antara orang-orang turko-mongol tadi akan terpolarisasi pada tiga kelompok ya manusia atau tiga kelompok di antara orang-orang turko-mongol tadi ada kelompok yang menolak atau membiarkan mengabaikan dakwah Islam ada kelompok yang kemudian memerangi dakwah Islam dan juga ada kelompok yang menerima dakwah Islam hingga kemudian Allah muliakan kelompok mereka menjadi para penjaga pelindung Islam bahkan kemudian diantara mereka yang menjadi kelompok yang ketiga tadi Allah muliakan menjadi ya para pemimpin diantar kaum muslim yang dan kemudian kita akan membahas di pertemuan di siang hari ini ini berkenaan dengan wasiat bagi nabi tadi tentang orang-orang turki-mongol atau turko-mongol tadi begitu ya dan ini kalau kita perhatikan lebih lanjut persentuhan awal antara umat Islam antara Islam dengan orang-orang turko-mongol itu diawali dengan amaliyah dakwah dan juga jihad yang pertama itu dengan pengawalan ya politik diplomasi pemerintahan Islam yaitu amal dakwah khusyam bin abbas bin Abdul Mottolib dan kita tahu bahwa khusyam bin abbas bin Abdul Mottolib yang merupakan sepupu bagian nabi itu kemudian syahid ya yang ketika berdakwah di wilayah orang-orang turko-mongol khususnya yang ada di wilayah kota taskan yang ada di Uzbekistan atau di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Samarkan atau Turkestan begitu berikutnya ketika mengetahui bahwa sepupu bagian nabi itu ditebas selahirnya oleh orang-orang mongol maka kemudian pada periode berikutnya di era ya kepemimpinan ya parhulau Farashidin dan terutama pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Nabi Sofyan di era Bani Umawiyah di Kota Damaskus maka beliau mengutus ini apa namanya tuh anak dari sepupunya yang kemudian ingat sebagai Said bin Usman bin Afan untuk meluaskan wilayah daulah Umawiyah hingga ke wilayah Turkestan Barat ataupun Turkestan Timur gitu meliputi wilayah Uyghuristan yang ada di Turkestan Timur hingga sampai ke wilayah Uzbekistan yang ada di wilayah Turkestan Barat gitu berikutnya ya ini ketika kita mengetahui bahwa orang-orang turko-mongol gitu kemudian pada akhirnya menerima menerima keimanan menerima dawa Islam maka kemudian ya muncul ya generasi diantara mereka yang kemudian Allah muliakan menjadi para pelindung dan juga penjaga Islam terpercaya harisan aminan lelislam bahkan kemudian mereka mendapatkan amanah kepemimpinan sebagai ya para kesatria diantara kaum muslim diantaranya pada tahun tahun 2020 hingga tahun 1299 kurang lebih 279 tahun ya atau kalau aku dikalkulasikan secara hitungan hijriya itu kurang lebih 280 tahunan ya mereka kemudian menjadi para kesatria muslim bahkan kemudian mendapatkan mana kepemimpinan diantara kaum muslim yaitu apa dengan kemunculan ya degret saujuk ataupun apa kesultanan saujuk raya begitu ya mereka ya kalau kita berbicara berkenaan dengan asal mulanya mereka itu berasal dari augustur ya orang-orang yang kemudian ya orang-orang turki yang ada di wilayah kyrgyzstan ya orang-orang turki yang ada di wilayah uzbekistan dan juga kazakhstan di wilayah asia tengah asia utara dan kemudian mereka juga ya menghimpunkan sendiri di tempat yang kemudian dikenal sebagai wilayah bohoro hari ini dan itu adalah tempat dimana ya wilayah uzbekistan bagian utara agak kebarat gitu ya dan pada waktu itu kemudian orang-orang augustur yang kemudian mendirikan degret saujuk ataupun ya imperium atau kesultanan saujuk raya begitu ya mereka diposisikan sebagai para gilman dari kepemimpinan hilafah bani abasiya ataupun pasukan tempur yang terpercaya yang direkrut ya sebagai apa direkrut sebagai ini pasukan yang kemudian menjadi pasukan andalan bagi kepentingan hilafah bani abasiya karena keterampilan mereka di dalam peperangan mereka adalah para kesatria yang berasal dari etnik turki atau augustur begitu ya nah great saujuk raya tadi ataupun kesultanan saujuk raya tadi itu pada awalnya itu dibangun oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai ya saujuk bin duqak ya saujuk bin duqak inilah yang kemudian ya namanya ditabalkan atau disematkan kepada ya kesultanan yang kemudian dibangun olehnya pada tahun sekitar 1020-an jadi saujuk bin duqak inilah yang kemudian ya dia itu ya ini diposisikan sebagai kesatria atau penjaga ya kesultanan kehalifan bani abasiya yang ada di kota bagad ya saujuk bin duqak itu pada awalnya itu berkuasa di wilayah ini apa namanya tuh bohoro ya di wilayah uzbekistan ya dan kemudian kepimpinan berikutnya diteruskan oleh anak keturunan kemudian dikenal sebagai tugril beg begitu ya dan diantara orang-orang saujuk rum ya saujuk raya yang paling bersinar ya apa nama itu kepimpinannya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai surgut alp arselan yang pada ya tahun 1300-an itu ya seribu dua seribu seribu tiga puluhan gitu ya dia kemudian mampu untuk ya memenangkan perang dalam perang manzikr bahkan kemudian sampai mengalahkan romawi bizantium ya dalam perang mazikr tadi ya itu bahkan menawan sosok penguasa dari romawi bizantium di kota posonenopel yang kemudian dikenal sebagai ya romanes diogenes begitu dan dari sinilah kemudian kita mengetahui ya pelakuan dari turgut alp arselan itu yang memantik ya kebencian orang-orang Eropa hingga mereka mencantakan apa yang dikenal sebagai perang salib ya berikutnya kita akan mengetahui bahwa kepimpinan dari eh ya turki seljuk raya tadi itu diposisikan sebagai printis imperium dunia islam ini kalau kita berbicara berkenaan dengan awal mula ya orang-orang turki ya ras ataupun etnik turkomongol tadi itu mendapatkan kepimpinan sebagai para pemimpin ya para penjaga para pelindung para kesatria di dunia Islam pada waktu itu karena ketelantulannya di dalam ya apa nama itu mengangkat senjata berikutnya hanya setelah apa namanya tuh beberapa waktu kemudian muncul pula ya keberadaan dari para amir atau emirat ya zankiyah ya yang kemudian berkuasa pada tahun 1127 hingga tahun 1250 kurang lebih sekiranya 123 tahun begitu ya kepimpinan dari emirat zankiyah tadi ya diantaranya kalau kita perhatikan lebih lanjut ya mereka itu memang sama seperti orang-orang turki seljuk pada umumnya berasal dari augustur yang kemudian membangun ya seljuk raya ya dan mereka begitu ya mereka itu kemudian ya apa namanya tuh membangun ya peradaban di kota mosul mosul itu yang ada di wilayah utara irak ya yang kemudian juga ya itu juga tempat dimana orang-orang Arab kemudian juga orang-orang kurdi ya kemudian juga orang-orang turki nah pada masa kepimpinan ya imaroh zankiyah tadi ya mereka itulah yang kemudian membangun kota mosul dan mereka diposisikan sebagai atabeg ya ataupun sebagai bupati ataupun seperti layaknya para camat ataupun seperti layaknya para pemimpin ya pemimpin kota atau wali kota ya bagi apa bagi kepentingan dari Sultan Mahmud Asaljuki jadi Sultan Mahmud Asaljuki salah seorang pemimpin dari ya The Great Seljuk ataupun Seljuk Raya ya itu kemudian kita mengetahui bahwa dialah yang kemudian ya mengangkat ya sosok-sosok para pemimpin ataupun para penjaga dari August Turk ya dari keemiran zankiyah itu untuk berkuasa di wilayah kota mosul begitu dan kita mengetahui dari Sultan Mahmud Asaljuki tadi dia mengangkat sosok yang yang kemudian dikenal sebagai Akson Korognu yang kemudian bertanggung jawab untuk ya keemiran ya yang ada di wilayah Mosul tadi begitu ya dan dari situ kemudian kita mengetahui bahwa pada tahun 1127 ya sosok yang kemudian dikenal sebagai pemimpin awal dan juga pemimpin terkemuka di antara ya para emir zankiyah itu adalah Imaduddin Zanki Imaduddin Zanki ini ya kemudian ya diangkat sebagai pemimpin dari keemiran zankiyah yang berhidmat kepada kepemimpinan ya orang-orang ya Turki Seljuk atau The Great Seljuk Sultanate ataupun ya Turki Seljuk Raya begitu Imaduddin Zanki ini berkuasa kurang lebih ya 19 tahun setelah Imaduddin Zanki itu wafat maka kepemimpinan diteruskan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Nuruddin Mahmud Zanki ya sebagai pewaris tahta kuasa dari Imaroh Zanki bahkan kemudian melalui kepemimpinan Nuruddin Mahmud Zanki tadi ya maka upaya untuk pembebasan wilayah Yerusalem dari pasukan salib itu sudah dimulai begitu bahkan sosok yang dikenal sebagai Nuruddin Mahmud Zanki tadi penguasa kedua zankiyah Imaroh Zanki tadi itu yang kemudian ya mengangkat sosok yang yang kita kenal sebagai ya Najmuddin Mahmud Ayub ya ayah anda dari Solahuddin Yusuf Ayub atau Sultan Saladin yang pada generasi berikutnya setelah Zankiah Sultanat atau Kesultanan Zankiah itu pamurnya mulai meredut maka kedudukannya digantikan oleh Kesultanan Ayub ya oleh Najmuddin Mahmud Ayub kemudian diteruskan oleh Sultan Solahuddin Yusuf Ayub atau Sultan Saladin yang kita mengetahui dari kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayub dari Daulah Ayub ya orang-orang kurdi yang meneruskan kepemimpinan orang-orang Turki Zankiah yang berhidmat kepada orang-orang Turki seljuk itu berhasil ya mengusir ya orang-orang pasukan salib dari Yerusalem dan mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslim dan kepemimpinan Imaroh Zankiah ini berakhir pada masa kekuasaan dari Sultan Malik Malik Al-Zahir pada tahun 1250 setelah dia berkuasa kurang lebih 9 tahun dan dia Malik Al-Zahir itu ya kekuasaannya itu kemudian dijatuhkan oleh kekuasaan berikutnya yang kemudian kita kenal sebagai orang-orang ya kesultanan ya ini apa namanya itu Ayubiyah begitu ya kekuasaan Ayubiyah itu yang kemudian disini kalau kita berbicara berkenaan dengan faktanya ini kemudian juga akhirnya diambil alih pula oleh kekuasaan orang-orang Mamluk begitu ya ini kalau kita berbicara berkenaan dengan data faktual terkait dengan kepemimpinan ya Imaroh Zankiah yang kemudian diteruskan oleh kesultanan Ayubiyah dan berikutnya diteruskan oleh kesultanan Mamlukiyah begitu ya berikutnya ya kita akan coba telah lebih lanjut ya kepemimpinan yang menjadi ancaman luar biasa bagi kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Asia Tengah Asia Utara sampai Asia Barat Timur Tengah sampai pantai Utara Afrika bahkan menjadi ancaman serius bagi kesultanan Usmani dan kesultanan Seljukrum yang ada di wilayah Anatolia Rumelia yaitu apa kemunculan ya sepupu jauh mereka yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Mongol maka semenjak tahun 1206 hingga tahun 1368 ya muncul Imperium Mongol Raya begitu Imperium Mongol Raya ini yang kemudian ya mereka berasal dari Setepa Urasya ya dari padang rumput Eropa Asia yang membentang dari Hungaria di Eropa Timur hingga Mongolia yang ada di Asia Timur mereka itu kalau kemudian melacak kepada ya etniknya kepada rasnya itu berasal dari orang-orang sekitian anak keturunan dari Yafid binuh alaih salam yang kemudian dalam proses berikutnya di wilayah Indo-Asia yang kemudian dibatasi ya dengan adanya pegunungan Ural yang membelah wilayah Eurasia ke wilayah Mongolia mereka kemudian dikenal juga sebagai orang-orang Abishkitiai ataupun sekitia Indo-Asia atau sekitia Asiatik nah dari situlah kemudian muncul satu kelompok ataupun satu suku yang kemudian dikenal sebagai suku Borjigin nah suku Borjigin ini yang kemudian dikenal sebagai salah satu diantara suku bangsa Tartar Mongol yang dipimpin oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Yasugeikan ayahanda dari Temujin dan pada periode berikutnya sosok Temujin Kan bin Yasugeikan inilah yang kemudian mampu mempersatukan kembali orang-orang suku Borjigin suku Tartar dan suku Mongol yang ada di setepal Eurasia khususnya dari Abishkitiai orang sekitia Asiatik begitu ya nah dari situlah kemudian anak keturunan Temujin Genghiskan itu ya termasuk juga Genghiskan sendiri itu meluaskan wilayah sampai ke seluruh wilayah Eurasia bahkan sampai ke Siberia dan Anatolia bahkan kemudian pada era kepemimpinan Kubilaikan ya pasukan Tartar Mongol pun pernah dikirimkan untuk menyeberangi samudera menuju negeri kita Nusantara Indonesia bahkan kemudian kita tahu bahwa salah seorang panglimanya yang kita kenal sebagai panglima Sibi memimpin ya sekira 30 ribu pasukan Tartar Mongol ada yang menyatakan antara 20 ribu sampai 120 ribu pasukan Tartar Mongol dikirim oleh Kubilaikan yang dipimpin oleh panglima Sibi itu untuk ya ini menghukum sosok yang kemudian dikenal sebagai Kertanegara namun pada waktu itu Kertanegara sudah digulingkan oleh Jaya Katuang maka kemudian pasukan panglima Sibi tadi itu diperalat oleh Raden Widjaya yang merupakan menantu dari Kertanegara untuk menggulingkan kekuasaan Jaya Katuang yang telah merebut tata kuasa dari mertuanya begitu kemudian Jaya Katuang itu digulingkan oleh panglima Sibi dengan sekian ratus ribu ya sekian puluh ribu pasukan Tartar Mongol maka setelah itu Raden Widjaya melakukan taktiknya untuk apa? untuk ya memerangi orang-orang Tartar Mongol dan mengusir mereka dari Pulau Jawa dengan apa? mengadakan pesta malam begitu ya dan ketika mereka sudah mabuk-mabukan maka kemudian orang-orang Tartar Mongol diperangi dihabisi oleh pasukan Jawa yang dipimpin oleh Raden Widjaya tak lama setelah itu kemudian kita mengatakan bahwa Raden Widjaya mendirikan padukuhan yang ada di wilayah Mojokerto begitu ya atau yang kemudian membangun yang kita kenal sebagai kuasa Kraton yang ada di wilayah Terowulan itu yang kemudian kita kenal sebagai awal mula kemunculan Mojopahit nah ini bicara keberkenaan dengan keberadaan Mongol Empire itu atau Imperium Mongol itu dibangun oleh Temujin Genghiskan Bin Yasugaikan dan di antara ya para penguasa Mongol Empire yang paling terkemuka ya di antara cucu-cucunya ada yang kemudian dikenal sebagai Kubilaikan tadi begitu nah kekuasaan dari Imperium ya Mongol tadi begitu ya ini berkuasa semenjak tahun 1206 sehingga tahun 1368 kurang lebih 162 tahun era kekuasaan orang-orang Mongol Empire tadi atau Imperium Mongol tadi nah kita lihat ya bagaimana kemunculan di antara orang-orang Mongol tadi ya yang kemudian menjadi ya mu'minin yang taat begitu di antara yang semenjak kematian Temujin Genghiskan Tahta Mongol Empire itu dibagi kepada empat kuasa para pewaris tahtanya yaitu ya Great Mongol ya kemudian Chagatai Ilhanat kemudian Golden Horde begitu ya dan di antara cucunya ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Hulegukan yang mewarisi kuasa Ilhanat yang pada tahun 1258 begitu ya menghancurkan hilafah Bani Abasyah yang ada di kota Baghdad bahkan kemudian membunuh Khalifa Al-Mustasim Bilah dan juga keluarganya termasuk juga Perdana Menteri Bani Abasyah yaitu Ibn Al-Khomi yang mengkhianati kepercayaan dari Halifah begitu ya itu pun kemudian dieksekusi oleh oleh Hulegukan bin Tulikan bin Temujin Genghiskan tadi dan sejak tahun 1258 tadi ya Hulegukan bin Tulikan bin Temujin Genghiskan bersama dengan kuasa Ilhanat itu terus menaruh umat Islam di seluruh wilayah Asia Barat ya dari wilayah Persia, wilayah Irak sampai ke wilayah Jajar Arabia bahkan juga sampai berupaya untuk merebut wilayah Syam dari kuasa orang-orang Mamluk bahkan berupaya juga untuk menghancurkan Cairo pada waktu itu namun kemudian ya kita mengetahui bahwa serangan orang-orang Ilhanat yang dipimpin oleh oleh Panglima Kit Bukanoyan yang diperintahkan oleh Hulegukan itu mengalami kegagalan karena dihadang oleh kuasa dari pemimpin yang ada di wilayah Syam dan yang ada di wilayah Mesir yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai para penguasa Mamluk, Burji, dan Bahri yang kita kenal sebagai Malik Muzaffar Sefun Kutuz dan juga sosok yang kemudian dikenal sebagai General Baybars begitu ya nah selain itu kemudian dari wilayah utara begitu ya keberadaan dari orang-orang Mongol Gordon Horn begitu ya di utara Kaukasia itu muncul sosok yang kemudian dikenal sebagai Baroka Khan orang Mongolnya menyebutnya sebagai Berke Khan dari kalangan orang-orang Mongol Gordon Horn yang justru kemudian memproklamirkan diri sebagai seorang Muslim bahkan kemudian ya berkenan untuk menjadi para penjaga dan pelindung umat Muslim yang didalimi oleh saudara-saudara sepupunya dari orang-orang Mongol ya jadi beliau itu kemudian memposisikan diri sebagai pelindung umat dan pembela Islam begitu ya dalam kota sini kemudian kita mengatui bahwa Berke Khan itu menjalin aliansi politik diplomasi dan militer itu dengan ya orang-orang Turki Seljuk dan juga orang-orang ya Turki Mamluk untuk apa? melawan ya Mongol Ilhanat pada waktu itu maka terjadilah perang ya antara ya sesama bangsa Turko-Mongol ya baik itu ya Turki Seljuk dan Turki Mamluk beserta apa namanya itu Mongol Golden Horn melawan Mongol Ilhanat dan juga ya Mongol Cagatai termasuk juga Mongol ini raya yang ada di wilayah Tiongkok begitu pasca mereka mengalahkan ya orang-orang dinasti Ming ya dan juga orang-orang yang ada di wilayah perbatasan yang ada di wilayah Gurung Gobi pada waktu itu berikutnya ternyata di internal Ilhanatun lahir sosok yang kemudian dikenal sebagai Ahmad Takudar Khan ya atau juga yang kita kenal sebagai Teigudeh Khan bin Abako Khan bin Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan bin Yasugei Khan begitu ini kemudian ya di internal Ilhanat pun ternyata ada muncul sosok Teigudeh Khan atau Takudar Khan ya cucu dari Hulegu Khan ya kemudian juga ya cicit jauh dari Temujin Genghis Khan yang kemudian telah memposisikan diri sebagai seorang muslim yang taat berikutnya juga ada sosok yang kemudian berikutnya adalah sosok yang disebut sebagai Mahmud Ghazna kemudian juga Muhammad Ghazan Khan dan lain sebagainya maka Ilhanatun yang sebelumnya diposisikan sebagai kuasa Mongol yang menghancurkan kehalifan Islam Bani Abbas pada peridol berikutnya justru kemudian menjadi para pejuang Islam menjadi para pelindung umat bahkan kemudian menjadi para pemimpin muslim dari kepemimpinan Ilhanat muslim yang ada di wilayah Irak dan wilayah Persia pada waktu itu berikutnya ya selain orang-orang Mongol yang memeluk Islam kita juga akan mengetahui bahwa keberadaan dari orang-orang Turki lainnya pun yang kemudian menjadi para penjaga Islam para pelindung umat itu muncul ke Sultanan Mamluk Yah baik itu ya yang kita perhatikan lagi lanjut mereka itu muncul semenjak tahun 1250 dan kemudian berakhir kekuasanya pada tahun 1517 ya kurang lebih sekira ya ini apa namanya itu 267 tahun kekuasaan mereka yaitu kekuasaan orang-orang Mamluk Yah begitu yang berpusat di wilayah Mesir yang ada di wilayah Cairo begitu ya mereka pada awalnya itu berasal dari Turkmenistan ya Turkmenistan itu itu adalah tempat dimana orang-orang August Turk dulu di masa klasik itu bermukim termasuk juga wilayah Turkmenistan itu adalah tempat dimana nenek moyang bangsa Turki Anatolia atau Turki Usmani Turki Seljuk itu juga berawal nah mereka yang berasal dari Turkmenistan di wilayah Asia tengah ke utara tadi itu kemudian bergerak berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman dari persatruannya dengan orang-orang Mongol nah pada waktu itu orang-orang August Turk ya kemudian juga orang-orang Turki pada umumnya itu berpindah menuju wilayah Syam dan bahkan dalam kota sinilah orang-orang Mamluk itu berhidmat kepada kepemimpinan Hilabah Bani Abasyah bahkan kemudian menjadi pasukan andalan ya pasukan yang kemudian dibangun oleh Daulah Hilafah Bani Abasyah pada era Al-Muqtasimbilah begitu bahkan kemudian Al-Muqtasimbilah juga menggerakkan orang-orang Turki ini ya sebagai pasukan inti untuk menghajar kedudukan Romawi Bizantium bahkan kemudian ketika dalam perang Amuryah begitu ya ketika Al-Muqtasimbilah itu mendengar kabar ada seorang wanita mu'minah yang dilecehkan oleh perwira Romawi begitu nah berikutnya juga ketika Pamor Bani Abasyah itu mulai melemah begitu ya maka kemudian mereka pun orang-orang Mamluk tadi yang maknanya adalah para pihak yang dimiliki para pihak yang dikuasai karena mereka adalah kaum budak yang kemudian dibebaskan oleh para majikan dan kemudian dibentuk menjadi pasukan ataupun menjadi tentara andalan di medan perang nah mereka pun kemudian juga direkrut menjadi pasukan inti dari Daulah atau Kesultanan Ayub semenjak Najmuddin Mahmud Ayub ataupun semenjak Sultan Salahuddin Yusuf Ayub Sultan Salahuddin Al-Ayub atau Sultan Saladin begitu nah Mamluk itu pada awalnya memang mereka menjadi pasukan inti dari kuasa Hilafah Bani Abasyah ataupun kuasa Kesultanan Ayub ya begitu hingga akhirnya pada tahun 1250-an begitu ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Panglima Perang dari Ayub yang namanya Izzuddin Ayib yang dia itu adalah sosok orang-orang Turki Mamluk juga itu kemudian menikahi janda dari Malik Allahir Malik Al-Soleh salah seorang pemimpin dari Daulah atau Kesultanan Ayub yang pada waktu itu ya apa namanya itu istrinya itu sudah menjanda sekian lama yang kemudian dikenal sebagai Malika Syajar Tudur maka Panglima Perang dari Ayub yang berasal dari Mamluk tadi yaitu Izzuddin Ayib menikahi Malikah Syajar Tudur dan dari situ kemudian Izzuddin Ayib semenjak tahun 1250 itu menjadi penguasa dari Kesultanan Mamluk Berikutnya kita juga akan mengetahui bahwasannya sepeninggal dari Izzuddin Ayib diteruskan oleh para pemimpin Daulah Mamluk berikutnya hingga muncul pemimpin yang ketiga dan keempat yang kita kenal sebagai Saifuddin Saifuddin Kutuz Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz dan Malik Ruknuddin Baybars dan dua pihak adalah orang-orang yang kemudian mewarisi kekuasaan orang-orang Mamluk Saifuddin Kutuz itu dari Mamluk Bahri sedangkan Ruknuddin Baybars yang merupakan general militernya itu dari Mamluk Burji nah ini kalau kita berbicara berkenaan dengan keberadaan dari Kesultanan Mamluk dari Izzuddin Aibak kemudian diteruskan oleh Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz kemudian diteruskan oleh Malik Ruknuddin Baybars dan kita mengetahui bahwa sesungguhnya kekuasaan dari orang-orang dari Kesultanan Mamluk tadi akan diposisikan dengan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dalam catatan sejarah Islam itu sebagai pelindung dan penjaga hilafah Islam kita tahu bahwa pada tahun 1258 kehalifan Islam Bani Abbas yang ada di kota Bagdad itu diporak-porandakan oleh serangan pasukan tartar Mongol yang dipimpin oleh Khulegukan Bintulikan Bintemujun Genghiskan maka kita mengetahui bahwa Khalifah Al-Mustasim Billah beserta keluarganya itu dibantai habis namun ternyata ada di antar keluarga Bani Abbas yang kemudian melarikan diri untuk melindungkan diri kepada para penguasa Muslim yang kuat yaitu keluarga yang kemudian dikenal sebagai keluarga Al-Mustansir Billah maka dua tahun kemudian pada tahun 1260 keluarga Al-Mustansir Billah itu tiba di kota Cairo dan kemudian langsung dilindungi dan dijaga mendapatkan suwaka politik suwaka militer dari penguasa Kesultanan Mamlukia yang berkuasa saat itu yang kemudian dikenal sebagai Malik Ruknuddin Baibars sepeninggal dari Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz maka semenjak tahun 1260 tadi Kesultanan Mamlukia yang berpusat di kota Cairo Mesir diposidikan sebagai para pelindung dan penjaga hilafah Islam karena halifah kaum muslim yaitu halifah Al-Mustansir Billah itu dilindungi oleh jeneral ataupun Malik Ruknuddin Baibars yang kemudian kita tahu bahwa pada era sebelumnya pada tahun 1260 yang sama antara Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz dan juga jeneral Ruknuddin Baibars itu berhasil mengalahkan pasukan Tartar Mongol dalam Perang Ain Jalib ketika 40 ribu pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Panglima Kit Mukanoyan itu dibikin porak-poranda oleh serangan dari Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz dan juga jeneral Ruknuddin Baibars dari Kesultanan Mamlukia berikutnya juga kita mengetahui ya selain dari kekuasaan orang-orang Turki Mamluk yang berpusat di kota Cairo muncul pula kuasa dari orang-orang Turkomongol lainnya yaitu Emirat Timuryah Imarok Timuryah ini berkuasa sekitar tahun 1370 hingga tahun 1507 kurang lebih 137 tahun mereka berkuasa dan diantara para pemimpin yang kemudian terkemuka adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Amir Timur Leng kemudian juga cucunya yang kemudian dikenal sebagai Amir Shahrukan dan juga cucitnya yaitu Mirza Muhammad Tugri Lo'olubek begitu nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut sosok yang diposisikan sebagai pendiri dari Imarok Timuryah atau Timur Emirat tadi yang kemudian dikenal sebagai Amir Timur Leng itu berasal dari Cagatai Kanat Cagatai Kanat itu adalah kuasa Tartar Mongong yang dipusakai oleh Cagatai Kan bin Temujin Genghiskan jadi Cagatai Kan itu adalah putra pertama dari Temujin Genghiskan yang diwarisi kuasa yang kemudian dikenal sebagai Kuasa Kan Cagatai mereka ini adalah rumpun bangsa Turkomongol orang Mongol yang sudah bercampur baur dengan orang-orang Turki yang ada di Asia Tengah Asia Utara dari situ kemudian orang-orang yang diposisikan sebagai Cagatai itu membentuk para emir wilayah ataupun para pemimpin wilayah yang kemudian disebut sebagai Barlas itu seperti lainnya para Bupati seperti lainnya para Adipati yang berkuasa di wilayah kuasa dari Cagatai Kanat nah dari situ kemudian kita mengetahui salah satu di antara barlas yang ada di Turkomongol Cagatai Kanat tadi itu yang kita kenal sebagai leluhur dari Amir Timurleng nah Amir Timurleng itu sendiri yang mendirikan Imaroh Timurya ke Emiran Timurid nah sosok yang kemudian pada awalnya diposisi sebagai Barlas atau Bupati Turkomongol bagi kuasa Cagatai Kanat yang ada di wilayah Asia Tengah ke wilayah Utara khususnya yang ada di wilayah Tasken sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah ini apa namanya itu Andijan wilayah Uzbekistan ada sosok Barlas yang disebut sebagai Taragai bin Karacarnoyan Taragai bin Karacarnoyan inilah yang kemudian dikenal sebagai Ayahanda atau leluhur dari Amir Timurleng nah Taragai bin Karacarnoyan ini ternyiasuk kerabat dekat dari Cagatai Kan bin Temujin Genghiskan jadi Cagatai Kan bin Temujin Genghiskan tadi memiliki kerabat yang disebut Taragai bin Karacarnoyan Taragai sendiri merupakan leluhur dari Amir Timurleng pendiri dari Timaroh Timurya ya semenjak tahun 1370 nah kita akan mengetahui bahwa ya pada awalnya diantara para Barlas dari Cagatai kan ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Tukluk Temurkan Tukluk Temurkan itu kemudian pernah kemudian berupaya untuk menguasai wilayah Barlas lainnya di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Taskan dan Andijan yang ada di wilayah Turkestan Barat di wilayah Uzbekistan yang pada waktu itu dipusakai oleh Taragai dan juga keluarganya maka dari situ kemudian kita mengetahui ya bahwa Ayat Tukluk Temurkan itu menguasai wilayah Barlas yang ada di wilayah utara tadi hingga akhirnya kemudian diantara para penguasanya itu ada sosok Panglima yang terkemuka sosok kesatria yang hebat yang dilihat oleh Tukluk Temurkan tadi yaitu sosok yang disebut sebagai Timurleng begitu hingga akhirnya Timurleng kemudian diposisikan oleh Tukluk Temurkan itu sebagai pemimpin yang ada di wilayah Taskan di wilayah Uzbekistan namun hanya setahun saja kekuasanya itu pada tahun 1368 1369 karena apa karena ternyata Tukluk Temurkan itu kemudian membatalkan pengangkatan kuasa dari Timurleng untuk menjadi Barlas yang ada di wilayah Taskan dia justru kemudian menempatkan putranya yang kemudian dikenal sebagai Emur Hussein maka terjadilah pergolakan penentangan dari ini dari Timurleng untuk menentang Tukluk Temurkan sekaligus juga menggulingkan kuasa dari Emir Hussein maka akhirnya kemudian pada tahun 1370 Timurleng berhasil menggulingkan kuasa Emir Hussein dan juga mengalahkan bahkan membunuh Tukluk Temurkan tadi maka semenjak tahun 1370 itulah kemudian Amir Timurleng mendirikan kuasa atas namanya yaitu Imaroh Timurya yang kita kenal juga sebagai Timurid Emirat dan itu kekuasaannya berlangsung sampai tahun 1507 dikeruskan diwariskan oleh para penguasa Timurya berikutnya dan kita mengetahui diantara penguasa Imaroh Timurya yang terkemuka itu adalah cucu dari Amir Timurleng yaitu sosok yang dikenal sebagai Sah Rukhan dan juga cicitnya yang kemudian dikenal sebagai Ulama Wal-Umaroh terkemuka bahkan kemudian dikenal juga sebagai Ahli Astronom terkemuka di dunia ya karya-karyanya kitab-kitab karya Mirza Muhammad Tugril Ulugbeg bahkan tetap dijadikan sebagai rujukan utama ilmu astronomi di wilayah Eropa dan dunia sampai awal abad ke-20 ya karena apa karena memang hasil penelitian kajian dari Mirza Muhammad Tugril Ulugbeg tadi dipercaya sebagai rujukan utama atau Maruji berkenaan dengan ilmu astronomi dunia ya dan kekuasaan dari Imaroh Timuria itu berakhir pada tahun 1507 ketika apa ketika kekuasaan mereka digulingkan oleh para penguasa baru yaitu dinasti Shah Bani ya ataupun Shah Banu Emirat dari kuasa orang-orang Persia ya yang kemudian mendirikan kuasanya yang ada di Registan Square dengan keberadaan dari Madrasah Telakori suatu istana yang kemudian terbuat dari emas yang luar biasa indahnya begitu berikutnya ya setelah kuasa keemiran ataupun Imaroh Timuria itu menurun maka di antara anak keturunannya ya semenjak tahun 1507 jatuhnya Imaroh Timuria yang ada di wilayah Uzbekistan di Turkestan Barat khususnya yang ada di kota Taskean maka di antara cucu dan cicitnya mereka kemudian ada yang mencari yang meluaskan wilayah ya sekaligus juga untuk menancapkan kuasa berikutnya orang-orang anak keturunan Imaroh Timuria tadi ke wilayah yang ada di wilayah utar Pradesh Hindustan dari mulai Sumi Indus ataupun Sin sampai ke wilayah Al-Hin wilayah Sin itu di wilayah Pakistan dan Hin itu yang ada di wilayah Hindustan atau India maka mereka akhirnya kemudian memasuki wilayah India di wilayah Utara Pradesh dan membangun kekuasaan yang ada di wilayah Agra mereka inilah anak keturunan dari Imaroh Timuria anak keturunan dari Amir Timur Leng yang menirikan kekuasaan orang-orang Mongol Islam yang ada di Hindustan mereka menyebutnya sebagai Mughalistan kita mengenali sebagai Mughal Sultanat atau Kesultanan Mughal yang ada di India Mereka menanamkan kuasanya itu semenjak tahun 1526 dan kekuasaannya diakhiri oleh Imperium Inggris pada tahun 1857 miladya kekuasanya kurang lebih 331 tahun kekuasaan Daulah Mughal yang ada di wilayah dari semenjak Afghanistan Pakistan Kashmir Hindustan sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Bangladesh dan juga Burma hari ini wilayah Arakan wilayah yang kemudian dihuni oleh orang-orang rohinya itu pun dulu ada di bawah naungan pemerintahan Kesultanan Mughalistan atau Kesultanan Mughal begitu ya nah kekuasanya yang bertahan sekurang lebih 331 tahun tadi diakhiri oleh AIC atau Ace Indian Company atau perusahaan niaga India Barat yang kemudian dipimpin oleh kolonialisme dan imperialisme kaum penjajah Inggris Raya pada waktu itu nah kita mengetahui bahwasannya mereka itu adalah merupakan bagian dari kuasa yang sebelumnya disebut sebagai Ilhanat Turkomongol kemudian anak keturunannya yang kemudian berasal dari Cagatai Cagatai Khan kemudian juga kita mengetahui bahwa Cagatai Khanat itu dari pihak ayah kalau Ilhanat itu dari pihak ibu maka kemudian muncul Imaroh Timurya dari Imaroh Timurya ini seperti diwarikan di awal tadi itu diantar keturunan mereka ada yang kemudian mendirikan keuasa kesultanan yang ada di wilayah Agra Utara Prades India Utara yang kita kenal sebagai Mogol atau Mogolistan begitu nah kita akan mengetahui dari Ilhanat dan juga apa namanya itu Cagatai Khanat tadi itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Temujun Genghis Khan dan juga Cagatai Khan Cagatai Khan itu putra dari Temujun Genghis Khan nah dari itu anak keturunan yang kemudian yang mendirikan kuasa Timurya itulah Amir Timur yang tadi yang sudah diurikan dan kekuasaan Timurya itu berakhir pada era kekuasaan kesultanan Timurya yang terakhir yaitu Sultan Bedi Uzzaman atau Amir Bedi Uzzaman yang kemudian kuasanya berakhir pada tahun 1507 digulingkan oleh dinasti Shah Banu atau yang mendirikan kuasa dari Shah Bani yang ada di wilayah Registan yang ada di wilayah Uzbekistan hari ini berikutnya Timurya sendiri itu berakhir tahun 1507 dan dari situ anak keturunannya Babur Khan pada tahun 1526 mendirikan kuasa baru yang ada di Hindia Zahiruddin Muhammad Babur Khan itu mendirikan kuasa Mughal pada tahun 1526 dan kekuasanya berakhir pada tahun 1857 ketika sultanya yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Bahadur Shah itu kemudian digulingkan kekuasanya oleh orang-orang Inggris bahkan semua anggota keluarganya pun disembeli satu demi satu di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Agra Fort ataupun yang ada di dalam benteng kota Agra yang luar biasa bagaimana kegeliman orang-orang Inggris ketika mereka ingin merampas tahta kuasa ke Sultanan Islam Mughal dan agar mereka bisa menemopoli perniagaan sepenuhnya yang ada di wilayah Hindustan sebagai salah satu di antara tempat bermuara dan berlimpah rempah-rempah yang diyakini oleh orang-orang Inggris sebagai barang niaga yang paling laku di wilayah Eropa Raya berikutnya kita akan mengetahui pula bahwa keberadaan dari Daulah Mughal atau Mughal Empire ini merupakan satu di antara tiga kuasa dunia keberadaan Daulah Mughal tadi telah diakui sebagai satu di antara tiga penguasa dunia Islam terkemukap pada masanya yaitu pada awal pada abad ke-16 hingga abad ke-19 1520-an hingga tahun 1850-an begitu nah dalam kota ini kita mengetahui bahwa para Sultan Mughal yang ada di wilayah Agra Utara Pradesh tadi itu menjalin hubungan harmonis dengan Khalifa Usmani yang ada di Istanbul ataupun Shashafawi yang ada di Isfahan Iran mereka juga dicatat telah menundukan para Maharaj Rajput di Hindustan baik itu dengan politik diplomasi melalui aktivitas saling menjajak hubungan niaga hubungan dakwah ataupun juga bahkan dengan pernikahan menjalani hubungan kekerabatan dan kekeluargaan ataupun bahkan dengan politik ekspansi dengan penaklukan dengan perang hingga kekuasaan orang-orang mowalisan itu membentang dari Asia Tengah khususnya yang ada di Afghanistan hingga ke wilayah Asia Selatan yang kemudian dikenal sebagai wilayah Hindustan hari ini berikutnya setelah apa namanya itu pembahasan berkenaan dengan orang-orang Mongol Muslim yang ada di India yang ada di Hindustan yang kemudian menyatakan diri sebagai kuasa baru orang Mongol yang ada di anak benua India dengan keberadaan Mongol Empire ataupun Imperium Mongol Islam kita juga mengetahui ada satu kuasa Islam yang paling megah yang kemudian kekuasanya membentang di tiga benua yaitu benua Asia khususnya Asia Barat dan Timur Tengah kemudian juga Afrika khususnya wilayah Mesir sampai ke pantai Utara Afrika sampai wilayah yang dikenal sebagai ya wilayah ini apa namanya itu Maroko begitu ya dan juga wilayah ini Libya ya sampai ke wilayah Marrakes begitu ya dan juga ya sampai menyentuh gerbang kota Wina yang ada di wilayah Eropa Barat ke wilayah Asia Eropa Utara begitu nah inilah kekuasaannya kemudian dikenal sebagai kehalifan Islam Turki Osmani dan kita jika memerhatikan berkenaan dengan faktanya Turki Osmani itu berdiri semenjak tahun 1299 ketika Osman Gozi menyatakan melepaskan diri dari kuasa Seljuk Raya Seljuk Rum dan kemudian membentuk kesultanan baru pasca Seljuk Rum dikalahkan oleh orang-orang Mongol pada tahun 1290-an dan pada tahun 1299 Osman Gozi mendirikan kesultanan dan kesultanan Osmani itu berkuasa hingga tahun 1517 karena setelah tahun 1517 kesultanan Osmani itu beralis kedudukan kuasanya jauh lebih megah jauh lebih terkemuka dalam wujud kehalifan Islam dan kehalifan Islam Osmani berakhir pada tahun 1924 kurang lebih kalau dalam hitungan rajab hitungan tahun hijriah ini sudah sekira 101 tahun pemerintahan Osmani itu kehalifan Osmani itu dibubarkan oleh Antek Inggris yang ada di kalangan tokoh nasionalis Turki yang kemudian dikenal sebagai Mustafa Effendi kita mengenalnya pula sebagai sosok Kemal Ataturk nah kita akan mengetahui bahwa pusat-pusat kuasa kesultanan Islam Turki Osmani baik itu ketika era kesultanan yaitu yang ada di Bursa dan juga di Edirni namun ketika sudah mewujud dalam bentuk kesultanan kehalifahan maka kemudian pusat kuasanya itu ada di wilayah Istanbul karena semenjak tahun 1453 pada tanggal 29 pada hari Selasa pagi kota-kota Nenopel telah dialih fungsikan menjadi pusat kuasa Islam yang kemudian dikenal juga sebagai Islambul atau Istanbul yang juga menjadi pusat kekuasaan Usmani maka sejak itu pula 1453 ibu kota Usmani yang ada di Istanbul bahkan pada tahun 1517 tahta kuasa kehalifahan Islam pun sudah kemudian dipindahkan dari Cairo Mesir ke kota Istanbul yang ada di Turki dan juga kita mengetahui bahwa wilayah kuasa kehalifahan Usmania itu dari pantai Utara Afrika kemudian juga Eropa Timur sampai ke wilayah Asia Tenggara negeri kita juga menjadi bagian tak terpisahkan terintegrasi dengan keberdaranan kehalifahan Islam yang satu untuk seluruh dunia Islam yaitu berikutnya kita akan melihat bahwa bagaimana keberdaran kehalifahan Usmania itu bermula dan wujud menjadi kuasa pemerintahan Islam yang menggah pada waktu itu diawali semenjak era Osman Ghazi yang bertahata semenjak tahun 1299 sampai 1324 25 tahun kekuasa Usman Ghazi menjadi Sultan pertama yang mendirikan Kesultanan Usmania kemudian kita mengetahui juga bahwa pendiri Kesultanan Usmania yang kedua itulah sosok yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Satu Jalabi yang berkuasa semenjak tahun 1413 sampai tahun 1421 kurang lebih 18 tahun kekuasaan dari Muhammad Satu Jalabi setelah tahun 1402 bahwa Kesultanan Usmania itu diporak porandakan oleh orang-orang Mongol yaitu oleh Amir Timurling dari Imar Timuryah dari Samarkan Ketika Biazid Yildirim ayah dari Muhammad Satu Jalabi itu kemudian dikalahkan oleh Amir Timurling bahkan Biazid Yildirim pun dikerangkeng oleh Amir Timurling dan kemana-mana dibawa untuk menunjukkan bahwa Amir Timurling dari Timuryah orang Mongol mengalahkan Biazid Yildirim dari Turik Usmani dalam Perang Angora tahun 1402 Maka penyelamat Usmani berikutnya putra Bungsu dari Biazid Yildirim yang kita kenal sebagai Muhammad Satu Jalabi atau Mehmed Han Celebi berikutnya kita juga kena tahui bahwa diantara para penguasa Usmani yang terkemuka selain Usman Gozi dan Mehmed Celebi ada juga yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed Han yang kedua yang berkuasa kurang lebih 30 tahun 1451 hingga tahun 1481 prestasi dari Fatih Sultan Mehmed itu adalah berhasil membuktikan nubuah rasul dan juga bisa roh islam wal muslimin membuktikan kenabian Muhammad yang tidak pernah berdusta dan juga membuktikan janji kemenangan islam berkenaan dengan akan fituhnya kata konstantinopel Maka pada tahun 1453 di hari Selasa pagi tanggal 29 Mei kota Konstantinopel berhasil dikuasai oleh kaum muslim setelah sekian abad 800 tahunan kaum muslim menanti kemenangan itu tiba maka melalui kepimpinan Fatih Sultan Mehmed kota Konstantinopel berhasil dibebaskan dan kemudian dijadikan sebagai islam bul kuasa islam tahta kota islam lidah orang Turki menyebut islam bul menjadi istandun berikutnya pada tahun 1517 Sultan Usmani yang ke-9 yang kemudian dikenal pula sebagai cucu dari Fatih Sultan Mehmed Muhammad Al-Fati adalah sosok yang dikenal sebagai Sultan Salim Al-Awal atau juga orang Turki menyebutnya sebagai Yafuz Sultan Salim yang kemudian berkuasa kurang lebih 8 tahun saja semenjak tahun 1512 sampai 1520 dan ketika dia berkuasa 5 tahun sebagai sosok Sultan pada tahun 1517 maka dia meluaskan wilayah sampai ke wilayah Timur Tengah sampai ke kuasa pemerintahan Hilaflah Bani Abasyah yang dilindungi oleh Kesultanan Mamlukyah yang ada di Mesir maka pada waktu itu Khalifah Al-Mutawakil Allah dan juga sosok penguasa Mamlukyah yaitu Malik Turman Bayi itu kemudian dikalahkan oleh Yafrul Sultan Salim maka pada semenjak tahun 1517 Yafrul Sultan Salim menjadi penguasa dunia Islam secara keseluruhan kenapa Khalifah Al-Mutawakil Allah yang ketiga dari Bani Abbas yang dilindungi oleh Amir Timur dari Mamlukyah menyerahkan tahta kuasa kedudukan Khalifah kepada Sultan Usmani maka semenjak tahun 1517 ke Khalifah Islam berpindah dari Abasyah yang dilindungi oleh Mamlukyah kemudian diserahkan kepada Usmani semenjak tahun 1517 Yafrul Sultan Salim sendiri menjabat sebe Khalifah hanya tiga tahun saja dari tahun 1517 hingga tahun 1520 dan setelah itu kemudian digantikan oleh putranya yang kemudian dikenal sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Kanuni Sultan Sulaiman Khan kedua yang berkuasa kurang lebih 46 tahun lamanya semenjak tahun 1520 sampai tahun 1566 Sultan ke-10 Usmaniyah sekaligus juga Khalifah kedua Usmaniyah itulah Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang kekuasaannya kemudian sampai membentang ke negeri kita dan ini dibuktikan oleh kepemimpinan dari putranya yaitu Sultan Salim ke-2 bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yafud Sultan Salim yang pada tahun 1566 mengirimkan pasukan berkekuatan 300 pasukan untuk mendidik dan juga mengkader para kesatria yang ada di Nangru Aceh Darussalam khususnya yang ada di Kesultanan Islam Aceh pada waktu itu untuk menggengpur kedudukan Portugis yang ada di Malaka bahkan di era sebelumnya di masa era Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1564 sudah ada sekiranya 300 pasukan Turki yang kemudian dilibatkan dalam perang melawan kuasa belambangan yang ada di wilayah Jawa Timur bahkan kemudian juga kita mengetahui bahwa pada tahun 1568 1570-an sekiranya 20 orang Turki Usmani pun terlibat dalam perang melawan Portugis yang ada di wilayah mahera utara ketika Kesultanan Terdate mengusir orang-orang Portugis yang ada di wilayah Maluku Utara kemudian juga pada tahun 1579 begitu di era kepemimpinan Sultan Selim II bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni ada juga pasukan Usmani berkekuatan tubuh 20 orang yang kemudian menggerakkan meriam-meriam tempur ketika Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf bin Syarif Datullah Sunan Gunung Jati menggempur kedudukan Kraton Pakuan yang ada anak keturunan dari Prabu Surawisesa yang kemudian dikenal sebagai Prabu Surya Kancana itu kemudian menolak Amaliyah Dawa Islam yang disampaikan oleh Maulana Yusuf bahkan ketika Maulana Yusuf mengajak Prabu Surya Kancana untuk berkenan memeluk Islam Yusuf kemudian Amaliyah Dawanya diganggu dan kemudian diperangi maka kemudian Maulana Yusuf mengerahkan balaruntaranya pasukannya untuk menggempur Kraton Pakuan yang ada di 179 kemudian juga di era-era kemundurannya Usmania itu masih kemudian menghadirkan sosok pemimpin yang kemudian sangat harismatik dan kemudian memiliki mental yang luar biasa yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Fayithah atau Padishah atau Paduka yang mulia Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa kurang lebih sekira 33 tahun 32 hingga 33 tahun semenjak tahun 1876 hingga tahun 1909 bahkan di era kepimpinan Sultan Payithah atau Padishah ataupun Paduka yang mulia Abdul Hamid II ya Konsulat Usmania itu kemudian ditempatkan di Patavia ya kalau kita sempat datang ke musim tekstil yang ada di wilayah Jakarta maka itulah tempat dimana ya Konsulat Usmani itu bertempat ya bermukim begitu ya nah semenjak era Kesultanan Usmania kehalifat Turki Usmani di era Paduka yang mulia Sultan Abdul Hamid II itulah Konsulat Usmani itu dikirimkan dan bermukim di kota Jakarta demi untuk menjadi penghubung antara umat muslim yang ada di Nusantara di Indonesia yang dizalimi oleh penjajahan kolonial India Belanda dengan Asimah Daulah dengan pusat ibu kota tempat mukimnya para sultan para holifah kaum muslim Amiral Muminin yang ada di Istanbul Turki berikutnya yang terakhir yaitu holifah kaum muslim yang terakhir yang kemudian dikenal sebagai Sultan Abdul Majid kedua yang bertata hanya dua tahun saja dan beliau itu diangkat ketika menjadi holifah itu bahkan oleh kalangan tokoh nasionalis sekuler sekalipun yaitu yang dikenal sebagai Mustafa Effendi atau Kemal Atta Teruk jadi ketika tokoh nasionalis sekuler tadi merasa tidak membutuhkan lagi holifah maka Sultan Abdul Majid kedua pun kemudian diusir dari Turki hingga kemudian wafat di wilayah Eropa kemudian juga dikebumikan di tempat mulia yang kemudian ditempatkan di di komplek pemakaman ini Baki Al-Qurqad yang ada di kota Madinah Al-Munawar karena beliau berwasiat kepada para pengikutnya kepada kaum muslim dan juga kepada keluarganya jika beliau wafat hendaknya kemudian dikebumikan di kota Madinah yaitu di komplek pemakaman para sohabat Nabi dan juga para umatul muminin termasuk juga para jamah haji yaitu di komplek pemakaman Baki Al-Qurqad yang ada di kota Madinah Al-Munawar itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebih nya mohon maaf insyaallah ada waktu setengah jam kemuka untuk kita berbincang berdiskusi dan tanya jawab sekaligus juga untuk membuka termen pertanyaan yang di pertemuan pertemuan sebelumnya ada yang mengacungkan tangan tapi tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu dalam kajian ini Allah Al-Miswab dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jejaka Lenggaran Kasiran dan baiklah kalian semua seperti biasa di bagian akhir jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini atau materi sebelumnya maka dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat ataupun juga Risen ya silahkan karena kemarin sempat kita belum membahasnya ya terkaitan dengan pertanyaan dari Iban Vila makanya yang mau bertanya bisa Risen atau juga biar-biar kolom chat kemari sempat kita tidak buka pertanyaan karena waktunya sudah habis Ahwan Us kemarin saya yang bertanya silahkan silahkan makam Ahwan saya siang ini begini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam apa ya memang agak sudah hilang ya karena kemarin waktu menjelaskan tentang apa kalau tidak salah Jaluddin Akbar itu ya Sultan yang menikahi Jodha dari putri seorang komimpin besar Hindu pada saat itu ya kerajaan Hindu yang kemudian pada saat itu pertanyaan pekan kemarin pertanyaannya muncul itu adalah apakah memang kesultanan itu di India itu tidak punya link langsung kah dengan Usmani kok bisa dia muncul ada apa ya aliran baru kalau tidak salah lagi jenilah ya atau apa itu lah apa tidak ada penjagaan penjagaan dari Usmani terhadap aliran-aliran yang seperti itu ketika kerajaan di India itu punya link khusus dengan Usmani nah kemudian berlanjut dengan materi hari ini dan konteks hari ini gimana di India muslim itu begitu dipersekusi sedemikian rupa apakah memang pendud apa ya pengalihkuasaan dari dulu Timuriyah itu di India itu menimbulkan dendam atau bagaimana karena kalau tidak salah kemarin itu ada salah satu istrinya itu juga dari keturunan Hindu apakah belum terjadi apa ya akulturasi secara secara baik-baik gitu atau bagaimana Ustadz kok sampai dengan hari ini itu seolah-olah ada dendam yang harus dituntaskan seolah-olah sekarang itu jadi titik balik untuk menghabiskan muslimin di India karena sampai persekusi sedemikian rupa dari kemarin yang beredar hari ini mungkin itu dulu Us untuk ganjelan dari pekan kemarin sampai dengan siang ini berkenaan dengan pertanyaan dari Ibu Heni barusan terkait dengan kekuasaan dari pemimpin Daulah Mawalistan ataupun Kesultanan Mawal yang ada di wilayah Hindustan khususnya yang ada di kota Agra Utar Pradesh bagian Hindia Utara itu pada waktu itu pemimpinnya yang ketiga bahkan yang cukup terkemuka sekaligus juga kontroversial ada sosok yang disebut sebagai Jalaluddin Muhammad Akbar Khan atau juga yang dikenal sebagai Sultan Akbar kontroversinya itu berlangsung pada sekira tahun 1562 ketika apa? ketika dia kemudian melakukan politik diplomasi menjalin hubungan kekerabatan dan keluarga dengan penguasa kerajaan Rajasthan orang Hindu Rajput yang kemudian dikenal penguasaannya itu adalah Maharaj Bar Malsing Maharaj Bar Malsing itu memiliki sosok putri cantik yang kemudian dikenal sebagai Putri Jodhabai dan pada tahun 1562 tadi sosok yang dikenal sebagai penguasa Mualistan di wilayah Agra yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar itu menikahi putri orang Hindu Rajput tadi yaitu Putri Jodhabai Binti Maharaj Bar Malsing yang merupakan para penguasa yang ada di kerajaan Rajasthan dan itu yang kemudian adalah politik diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Akbar Khan jadi menguasa wilayah Rajasthan di wilayah Jaipur itu tanpa dengan peperangan tapi penguasaan itu dengan menikahi putrinya begitu maka dari situ kemudian kita mengetahui bahwa akhirnya Rajasthan dikuasai oleh Mogolistan semenjak pernikahan antara Jalaluddin Muhammad Akbar Khan bin Humayun Khan bin Babur Khan tadi itu dengan Putri Jodhabai Binti Maharaj Bar Malsing begitu nah itu yang pertama nah dalam pandangan syariat Islam bahwa menikahi orang musrik itu kan sesuatu yang diharamkan dalam syariat maka itu kontroversi pertama yang dilakukan oleh ya Sultan Akbar gitu atau Jalaluddin Muhammad Akbar tadi itu kontroversi yang pertama walaupun pada berikutnya kita mengetahui setelah sosok yang disebut sebagai Putri Jodhabai tadi melahirkan anak keturunan Putra Mahkota yang kemudian dikenal sebagai anak kembar Hasan dan Hussein kemudian putra berikutnya adalah yang kemudian tumbuh dewasa bahkan kemudian menjadi pewaris tahta kekuasaan Mughalistan pasca wafatnya Jalaluddin Muhammad Akbar begitu ya yaitu Sultan Selim begitu ya atau Jahangir begitu nama apa nama Mongolnya atau nama Turko-Mongolnya tadi begitu ya jadi sosok yang kemudian dikenal sebagai Nuruddin Muhammad Salim begitu atau Jahangir tadi itu adalah pewaris tahta kuasa dari Jalaluddin Muhammad Akbar nah pada waktu dimana ya sahzade atau putra mahkota Selim atau Jahangir tadi ya mewarisi tahta kuasa dari bapaknya otomatis posisi dari putri Jodaba yang sebelumnya Hindu itu menjadi kontroversi berikutnya gitu karena apa karena masa sih putra mahkota yang siap menjadi penguasa Islam begitu yang ada di wilayah Agra itu memiliki ibu orang Hindu begitu maka apalagi pada waktu itu ketika pemusakaan berkenaan dengan kedudukan sahzade salim sebagai putra mahkota maka yang namanya permaisuri utama akan digelari sebagai Miriamul Zamani atau sosok Mariam pada zaman ini sosok Mariam pada abad ini jadi masa sosok Mariam yang kemudian dimuliakan oleh umat Islam seperti lainnya Siti Mariam perawan suci ibunda dari Isa bin Mariam Isa al-Masih atau Nabi salai salam yang demikian dimuliakan oleh umat Islam tapi kemudian masih dalam keadaan musrik masih menjadi penyembah berhala menjadi hamda dari Trimurti begitu maka dalam kotak sini kemudian Miriamul Zamani jodha bayi tadi akhirnya kemudian berkenan untuk memeluk Islam menjadi sosok mu'alaf kemudian juga dikenal pada masa berikutnya sebagai sosok yang dikenal sebagai Putri Mehrun Nisa jadi pada akhirnya kontrapersi yang pertama itu selesai dengan sendirinya setelah beliau Putri Jodha bayi itu digelari sebagai Miriamul Zamani apalagi setelah putranya yaitu Nuruddin Mahmud Salim ataupun Jahangir tadi diangkat sebagai Putra Mahkota itu kontrapersi itu selesai dengan sendirinya berikutnya kontrapersi yang dilakukan oleh Jalal Lujun Muhammad Akbar yang kedua itu adalah ketika pada tahun 1582 dia kemudian berupaya untuk mengakulturasikan dan mengasimilasikan berkenaan dengan isu-isu toleransi yang ada di wilayah Hindustan dengan apa dengan memadupadankan ya atau mensinkretisaksikan ajaran-ajaran yang ada di wilayah Hindustan baik itu Islam baik itu Sunni dan Shi'i kemudian juga ajaran Sheikh begitu ya kemudian juga ajaran Jorowaster ataupun Majusi penyembah api dan terutama mayoritas orang-orang Hindu termasuk juga orang-orang Buddha orang-orang Konghucu orang-orang Jainism dan juga ajaran-ajaran ya Ardi yang lainnya maka kemudian semua agama yang ada khususnya antara Islam dan Hindu itu coba dikompromikan ajarannya itu disinkretisasikan dengan ajaran yang kemudian dinamakan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar tadi sebagai dini ilahi atau agama yang kemudian dipusakai sebagai persembahan bersama dan itu kontroversi yang kedua pada tahun 1582 yang dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar dan ini bukannya kemudian adem bukannya aman justru terjadi pergolakan khususnya di internal Daulah Mughalistan sampai kemudian putra mahkotanya yaitu Nuruddin Mahmud Salim atau Jahangir tadi itu kemudian mengangkat senjata jadi melakukan kudeta karena ini sudah dinyatakan kalau dalam kenjuan fikih sebagai kufran bawahan ataupun kekufran yang dilangsungkan secara terang-terangan maka kemudian putra mahkotanya Pangeran Jahangir atau Nuruddin Mahmud Salim itu mengangkat senjata melawan bapaknya sendiri walaupun dalam peperangan itu kemudian Pangeran Salim itu kalah dan nyaris dieksekusi oleh Jalaluddin Muhammad Akbar sebelum diingatkan oleh Miriam Muzamani dan juga oleh para penasehat kekuasaan lainnya jika seandainya Pangeran Salim dieksekusi maka Jalaluddin Muhammad Akbar sudah punah kekuasaannya kenapa dia tidak punya karena yang paling siap untuk menjadi penguasa itu adalah Pangeran Salim begitu maka akhirnya Pangeran Salim itu kemudian diampuni dan setelah itu setelah wafatnya Jalaluddin Muhammad Akbar kontropersi duni ilahi pun akhirnya selesai begitu jadi dalam konteks ini kemudian Jalaluddin Muhammad Akbar pun kemudian sebelum wafatnya dia bersahadat ulang begitu menyatakan insya menyatakan pabat dan kembali kepada ajaran Islam nah setelah itu kemudian Pangeran Salim itu berkuasa dan setelah itu sosok yang dikenal sebagai Aurang Zed itu kemudian berkuasa menggantikan para leluhurnya baik itu Sultan Salim atau Jahangir tadi kemudian juga Sahjahan bapaknya maka sosok Aurang Zed itu menjadi sosok pemimpin Moghulistan yang tegas dan taat pada syariat jadi begitu kalau kita lihat dari kronologisnya sekaligus juga silakan diulang kalau jika memang ada rekaman berkenaan dengan Daulah Moghulistan diperkemuan sebelumnya kita sudah kemudian mengurikan lebih detail berkenaan dengan persoalan berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Daulah Moghulistan pada waktu itu di wilayah Hindustan di wilayah India nah berkenaan dengan apakah kemudian tidak ada hubungan antara kesultanan Islam Moghulistan dengan pemerintur Kusmani maka sebetulnya semenjak era Jalaluddin Muhammad Akbar pun sudah terjalin komunikasi antara dia sebagai penguasa Moghul itu dengan pewaris kuasa hilafah Bani Usmaniyah yang dipimpin oleh sosok Sultan Selim II bin Sultan Suleiman Al-Qanuni bin Yafud Sultan Selim bin Bayezid Han II bin Fatih Sultan Mehmed bin Sultan Murad II bin Sultan Muhammad I Jalabi bin Sultan Bayezid Yildirim bin Sultan Murad I bin Orhan Ghazi bin Usman Ghazi bin Ertugrul Bay bin Sultan Suleiman Sakut Al-Misoglu dari Sukukai Usmani August Turk juga jadi dalam kota ini kalau kita berbicara berkenaan dengan hubungan tadi sudah ada hubungan tadi bahkan kemudian kita mengetahui sosok yang dikenal sebagai Jalaluddin Muhammad Akbar itu mengagumi penguasa Usman yang membentang kekuasaan yang jauh lebih luas dari kekuasaan Mughalistan makanya kemudian anaknya yang kemudian dikenal sebagai Nurud bin Muhammad Salim itu nama Salimnya itu itu mengacu kepada nama penguasa Usmaninya sebagai bentuk penghormatan Jalaluddin Muhammad Akbar kepada sosok Sultan Salim II bin Sultan Suleiman Al-Qanuni bin Yafru Sultan Salim nah ini yang kemudian kita perhatikan lebih lanjut bahkan juga hubungan ini ya ditandai dengan ini apa namanya itu saling tukar menukar hadiah untuk saling menghormati bahkan ketika di era sosok yang dikenal sebagai sahjahan atau cicit dari Jalaluddin Muhammad Akbar ketika sahjahan membangun muslim cintanya ataupun apa namanya itu bangunan kemegahan yang kemudian dikenal sebagai Taj Mahal itu melibatkan ya para arsitek Usmani untuk membangun Taj Mahal yang sedemikian indah bahkan batu marmer terpilih yang berwarna putih pun didatangkan dari selat ini dari lautan marmora yang ada di wilayah Turki ya laut marmora itu adalah wilayah yang memisahkan antara Rumelia di Eropa dengan Anatolia yang ada di Asia dan dari kedalaman laut marmora itu didapatlah batu marmer yang berwarna putih untuk membangun Taj Mahal sedangkan yang berwarna biru untuk membangun Masjid Biru Sultan Ahmed yang ada di Istanbul itu tidak biasa makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut diantara murid-murid sedepar mimar Sinan Pasha itu kemudian ditugaskan oleh Sultan Selim kedua untuk membantu pembangunan Taj Mahal yang ada di wilayah Agra Utara Pradesh dan diantara mereka itu kemudian sudah terjalin hubungan yang sangat erat yang sangat harmonis antara Mual dengan Usmani bahkan para pengesah Mugural pun menyatakan bayatnya kepada pemerintahan Usmani sebagai tasbih halifah kaum muslim seluruh dunia nah itu yang kedua kemudian untuk pertanyaan yang ketiga apakah kemudian persoalan terkait dengan peristiwa baru-baru ini ketika orang-orang Hindu menunjukkan permusuhannya terhadap umat Islam yang ada di wilayah India karena kita kalau perhatikan lebih lanjut populasi jumlah muslim yang ada di Hindustan itu tidak pernah lebih dari 20% bahkan kemudian bisa jadi kurang dari 15% muslim yang ada di India hari ini minoritas di tengah-tengah orang-orang Hindu yang menjadi mayoritas sekalipun jumlahnya itu besar jika dibandingkan dengan muslim yang ada di dunia pada umumnya muslim India itu hanya kalah banyak daripada muslim Indonesia jumlah penduduk India itu sekitar 1,2 miliar ataupun 1,4 miliar kalau 10% saja sudah sekiranya 120 hingga 140 juta jiwa penduduk muslim di India tapi angka itu tidak sebanding dengan jumlah populasi Hindu yang lebih dari 75 hingga 80% dari keseluruhan total populasi orang-orang Hindustan dan dalam kota sini kemudian pasca berakhirnya kuasa Mughal ketika Sultan terakhir Mahmud Bahadursah itu kemudian dibuang ke wilayah Rangon Myanmar atau Burma dan kemudian anak keturunnya disembeli satu demi satu oleh orang-orang Hindu dan juga ditembak di dor satu demi satu seorang demi seorang oleh penjajah imperialis Inggris pada waktu itu pada tahun 1857 kita mengetahui bahwa orang-orang Mughal itu dibersihkan dari seluruh wilayah Hindustan maka kekuasaan Inggris itulah yang kemudian mengkotak-kotak wilayah antara muslim Hindu Buddha Kongkutsu Sikh Jainisme dan lain sebagainya nah dalam kota sini kemudian peran muslim direduksi sedemikian rupa oleh orang-orang kolonialis Inggris karena apa karena muslim dianggap sebagai musuh paling laten musuh paling berbahaya bagi ketertingan Inggris yang ada di Hindustan makanya juga ya orang-orang Inggris mengambil kesempatan untuk mengadu domba antara minoritas muslim dengan mayoritas Hindu dan itu dipelihara oleh kolonialis Inggris untuk apa untuk memecah belah persatuan diantara masyarakat Hindia pada waktu itu dan kalau berbicara dengan fenomena baru-baru ini ketika burqa dan busana muslimah itu dilarang kemudian juga kebencian rasial kebencian terhadap agama kebencian terhadap sara itu kembali menemuka karena ini adalah warisan dari kepemimpinan Inggris semenjak mereka menguasai wilayah Hindustan pasca dayalah Islam Moghulistan atau Mughal Empire atau Mughal Sultanat itu dihancurkan oleh AIC atau East Indian Company atau perusahaan niaga India Barat yang dimiliki oleh Inggris jadi perselisian yang ada ataupun masalah yang ada ini adalah warisan konflik internal yang dilangsungkan oleh pemerintah Inggris untuk memecah belah antara muslim dengan Hindu padahal sebelumnya permasalahan sektarian ini ataupun permasalahan yang bernuansa sara ini tidak tidak terjadi atau jarang terjadi ketika ketika kepemimpinan Islam Mughal Sultan ketika mereka masih berkuasa begitu Bu ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Allah Alhamdulillah Baik terima kasih Ustaz sedikit lagi berarti ketika dulu Kesultanan Mughul itu berkuasa itu berarti belum menguasai seluruh Hindustan secara nominal penganut gitu ya kalau kalau lihat teritorial itu ya kalau lihat teritorial Mughal Sultan itu membentang dari Afganistan Kandahar dan juga di wilayah Bedrosya kemudian seluruh wilayah Kasmir kemudian juga Pakistan sampai ke seluruh wilayah Hindustan bagian utara jadi Hindustan bagian barat bagian ini ya bagian selatan dari Hindustan tengah sampai ke wilayah Sri Lanka yang mayoritas itu adalah orang-orang Drapidan orang-orang Hindu itu belum dikuasai sepenuhnya oleh Dailah Mughalistan dan pusat kuasa Mughalistan itu yang ada di wilayah utara itu itu Bu ini untuk jawabannya terima kasih Ustaz baik ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua yang masuk di kolom chat dari Nia Kurniawati apakah Inggris merasa apa yang dilakukan di Agra pada saat ini yakni pemusnahan dinasti terakhir Timur Leng sebagai dosa sejarah sehingga ada upaya untuk minta maaf atas nama negerinya jadi pamitan pertanyaannya terima kasih atas pertanyaannya apakah kemudian orang-orang Inggris meminta maaf dan juga menyatakan kedukaannya atau menyatakan keprihatiannya atas apa yang terjadi di wilayah Hindustan itu kalau misalkan ada pernyataan seperti itu hanya basa-basi politik saja karena pada hakikatnya pada kenyataannya pihak Inggris yang memulai perseteruan antara muslim dengan Hindu pihak Inggris yang mengadib antara muslim dengan komunitas yang lain bahkan antara muslim satu dengan muslim yang lain perhatikan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut ketika Inggris berupaya untuk memecah belah kuasa dari Arab dengan Turki dalam perang dunia pertama 1914 1918 ataupun ketika misalkan kalau kita perhatikan lebih lanjut Inggris melakukan hal yang sama di Hindustan jadi memecah antara muslim dengan Hindu termasuk juga kalau kita perhatikan lebih lanjut keberadaan orang-orang Inggris itu adalah untuk menguasai dan memonopoli berkenaan dengan sumber rempah-rempah yang merupakan barang yang paling laku di wilayah Eropa pada waktu perniagaan daerah klasik ini yang kemudian terjadi jadi kalau Inggris sampai ada pernyataan permohonan maaf ataupun pengakuan kekeliruan atau kesalahan mereka itu hanya sebatas bahasa bahasi politik karena sampai saat ini pun Inggris mempositifikan diri bukan sebagai sahabat dunia Islam mempositifikan diri bukan sebagai sahabat atau kawan akrab bagi Islam dan kaum muslim tapi pada hakikatnya Inggris telah mempositifikan diri sebagai darur muhalib dan fi'lan darur muhalib dan hukman ataupun negara yang memusuhi Islam baik itu secara hukum ataupun secara politik bahkan Inggris kerap kali bersama Amerika memerangi negeri-negeri muslim yang dianggap sebagai musuh bersama bagi kekuasaan mereka pasca terjadinya perang dunia kedua 1939 1945 jadi Inggris itu kalau kemudian mereka meminta maaf ataupun itu hanya sebatas bahasa-bahasa politik saja karena sesungguhnya mereka adalah membengki Islam memusuhi Islam dan kaum muslim itu yang kedua kemudian ketiga kalau kemudian Inggris hingga saat ini masih menjadi pemimpin ataupun pelindung atau penjaga negeri-negeri muslim ataupun negeri-negeri lain yang kemudian diposisikan sebagai negara-negara yang bersatu di bawah perlindungan Inggris sebagai negara persemakmuran Inggris maka hakikatnya itu bukanlah sebagai pertanggung jawaban Inggris atas wilayah poloni ataupun atas wilayah bekas imperialis mereka di era abad pertengahan sampai era modern pasca perang dunia kedua bukan sebatas itu tapi sesungguhnya Inggris tetap tidak ingin memberikan kedaulatan kemerdekaan sepenuhnya kepada negeri-negeri yang pernah menjadi koloninya itu seperti itu sebetulnya Inggris tidak mau melepaskan sepenuhnya negeri-negeri koloninya untuk bebas merdeka karena pada faktanya kalau kita perhatikan lebih lanjut negara-negara yang bergabung dalam persemakmuran Inggris mereka kemudian menjadi bangsa-bangsa yang tetap bergantung kepada Inggris tetap bergantung kepada kebijakan Inggris tetap bergantung kepada berbagai hal terkait dengan kebijakan Inggris di seluruh dunia baik itu dalam bidang politik bidang ekonomi bidang pemerintah dan lain sebagainya ini menunjukkan bahwa Inggris ya tetap tidak ribau ya dengan koloni-koloninya apalagi koloni-koloninya itu adalah merupakan bangsa muslim ataupun menyatakan diri sebagai ya bangsa islam yang ingin menjalankan syariat islam begitu mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Allah Allah selamat selamat Terima kasih.